GUTONG ROYONG Sebelum merusak jembatan penyebrangan Lurah Sungai Kapi Misbahul Munir Al-Habsi menyatakan Kemunculan gulma jenis serumputan Pernah terjadi 2 tahun silam Pagi hari ini sebenarnya ini Penyisiran Pembersihan daripada gulma Atau kumpay Yang dikerjakan oleh teman-teman kita BWS Nah jadi kemarin itu Mungkin hasilnya pekerjaan itu Karena air kencang Jadi larut Nah larut itu membahayakan di wilayah RT7 ini Di gang masjid ini Ada jembatan ini takut itu kalau dibiarkan Akan patah dan jembatan Satu-satunya akses masyarakat Nah Alhamdulillah pada hari ini Pengajahan dibantu teman-teman BWS Kemudian warga Relawan Warga menyatakan Upaya untuk menyingkirkan gulma jenis serumputan ini Sudah dilakukan sejak Rabu siang Warga harus bergerak cepat Karena dampak gulma ini Menyebabkan jembatan nyaris robo Warga pun harus bekerja cepat Karena sungai tersebut Merupakan akses utama Bagi nelayan Untuk pergi dan pulang Mencari ikan Itu anu yang pembersihan di atas sana Pembersihan Jadi ini Nggak sempat diangkat Itu kenapa ya Jadi larut Sudah terjadi berapa hari ini Pak? Kemarin Dari kemarin Banyaknya jumlahnya gimana Pak? Ya Banyak kemarin sudah Nggak habis sholat asar Nggak selesai Jadi pagi ini lagi nyaman Dilanjutkan ya Ini ganggu jembatan ini Pak? Iya Kami kan nelayan disini keluar masuk ini Jadi terganggu aksesnya? Berarti dua hari ke nelayan nih Jadi ke laut Iya nggak bisa ke laut Nah sekarang ini warga lagi apa nih Pak? Ini harus ikut bersih Bersihin itu ya? Iya dibantu sama anu ini Pak kalau dibiarkan terlalu lama Kira-kira jembatan itu membayakan nggak Pak? Iya oboh jembatan Roboh ya? Kau hari pernah oboh Pernah oboh? Karena ini juga rumput ini? Menjelang sore Sungai mulai terlihat bersih Dari endapan gulma Meski begitu Warga tetap harus waspada Karena arus sungai masih cukup deras Warga khawatir kondisi ini Akan memicu gulma-gulma Di hulu sungai kembali hanyut Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda Terima kasih telah menonton! Terima kasih.